Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di Igriscovery bersama saya Zia Nah sekarang kita akan bahas mengenai laju reaksi Apa itu laju reaksi? Sudah tau belum teman-teman tentang laju reaksi? Nah kalau belum ayo kita bahas sama-sama mengenai laju reaksi itu apa? Oke teman-teman, nah sekarang kita bahas dulu mengenai pengertian laju reaksi Apa itu laju reaksi? Menurut Asosiasi Kimia Internasional atau yang disebut dengan AIPEC Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu Nah untuk lebih lanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai hukum laju reaksi Untuk reaksi A plus B menjadi C plus D Akan berlaku hukum laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A Pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y Dimana V merupakan laju reaksi K merupakan tetapan laju Konsentrasi A dan konsentrasi B merupakan konsentrasi perreaksi X dan Y merupakan order reaksi Nah order reaksi adalah pengaruh konsentrasi perreaksi terhadap laju reaksi Misalkan kita memiliki 3 reaksi Reaksi yang pertama itu merupakan reaksi order 0 Reaksi yang kedua merupakan reaksi order 1 Dan reaksi yang ketiga merupakan reaksi order 2 Jika masing-masing konsentrasi perreaksi dinaikkan 2 kali Maka pada reaksi 1 tidak akan terjadi perubahan laju reaksi Karena laju reaksi tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi pada reaksi order 0 Jadi apabila kita tambahkan konsentrasinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat pun Tidak akan merubah laju reaksi sama sekali Pada reaksi order 1 atau gelas kimia yang kedua Pengaruh konsentrasi perreaksi terhadap laju reaksi adalah 1 kali lipat Jika kita menambahkan konsentrasi perreaksi sebanyak 2 kali lipat Maka laju reaksinya juga akan naik sebanyak 2 kali lipat Jika kita tambahkan 3 kali lipat, maka laju reaksinya juga 3 kali lipat Kita tambahkan 4 kali lipat, jelas laju reaksinya juga 4 kali lipat Pada reaksi order 2 atau pada reaksi yang ketiga Pengaruh konsentrasi perreaksi terhadap laju reaksi adalah sebesar 2 kali lipat Nah, jika kita tambahkan perreaksi sebanyak 2 kali lipat Maka laju reaksi akan naik sebesar 4 kali lipat Dan jika kita tambahkan perreaksi sebesar 3 kali lipat Maka laju reaksi akan bertambah sebesar 9 kali lipat Nah, sekarang bagaimana cara menentukan order reaksi? Untuk menentukan order reaksi, ada 2 cara Yang pertama, jika reaksinya elementer, maka order reaksi sama dengan koefisien reaksi Contohnya pada soal SBM PTN tahun 2013 Di sana dikatakan reaksi dekoposisi NO2 berikut merupakan reaksi elementer Maka di sana berlaku hukum laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 Nah, 2 di sana merupakan order reaksi dari NO2 Karena 2-nya merupakan koefisien reaksi dari NO2 Jika reaksi yang kita ketanggung bukanlah reaksi elementer Maka kita menentukan order reaksi dengan cara membandingkan data hasil percobaan Contohnya pada soal Ujian Nasional tahun 2016 nomor 24 Di sana dituliskan bahwa koefisien reaksi NO2 adalah 2 Tetapi, persamaan laju reaksinya bukan V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 Karena reaksinya bukanlah reaksi elementer Jadi, order reaksinya harus kita cari dari data hasil percobaan Oke, sekarang udah pada ngerti kan mengenai hukum laju reaksi? Kalau udah, saya Zia Amit dulu ya, sampai jumpa lagi di edus covernya selanjutnya Dan jangan lupa ya, follow dan subscribe media sosial edulab Indonesia Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah